Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi atau Romi mengungkapkan, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno diperintahkan Presiden Jokowi Dodo untuk mendekati partai-partai politik berbasis Islam. Ia mengatakan arahan itulah yang membuat Erick dan Sandiaga terus melakukan pendekatan dengan P3 dan sejumlah partai politik lain. Romi beranggapan bahwa langkah tersebut diambil untuk memuluskan jalan Erick dan Sandiaga menjadi calon wakil presiden. Pasalnya, saat ini Erick dan Sandiaga memang menjadi figur yang paling banyak diusulkan Ketua DPW P3 untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Bahwa Erick dan Sandiaga ini yang paling awal mendekati P3 ya, dan mereka kan mengatakan mereka di-endorse oleh presiden untuk memaju sebagai calon wakil presiden, dan itu sudah setahun lebih silam. Dan mereka bukan hanya segedar di-endorse, mereka kemudian mengatakan salah satunya adalah dengan mengumpulkan seluruh partai-partai berbasis Islam. Begitu. Artinya memang sejak awal plottingnya adalah menjadi figur religius. Jadi, dua ini yang melakukan penetrasi politik ke basis-basis P3, tapi memang Pak Sandi lebih rajin, dan lebih telaten. Artinya sampai acara yang tidak terlalu besar beliau hadir. Pak Erick biasanya yang besar-besar. Mas Sandi sampai acara yang kecil-kecil beliau hadir. Entengan kalau dibilang. Jadi, nama ini yang paling banyak disebut oleh kader-kader Ketua-Ketua DPW di Raffi Menas. Hingga kini, bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo telah mendapatkan tiket untuk melaju ke kontestasi Pilpres 2024. Anies diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung oleh BDIP, P3, dan Partai Hanura. Kedua capres tersebut pun tengah melakukan perburuan untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi kontestasi pemilu mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.